Insya Allah ini sekarang sudah kami recording Pak, ini terkait dengan yang akan kami rencanakan, kami akan podcastkan live ini dan Bapak bisa memberikan tanggapan Bapak terkait dengan WFH ini Pak, work from home. Oh ya, jadi ini ya, untuk WFH itu kan edarannya sudah ada, ya, edaran yang terbaru, edaran terbaru khusus internal kita pada Lipbang dan Diklat. Ya, itu yang pertama, ini di poin E itu, ya, di poin E, pegawai bekerja dari rumah, tempat tinggal sesuai ketentuan jam kerja. Harus tetap berada di rumah, tempat tinggal, selama jam kerja, kecuali untuk kepentingan mendesak. Itu yang poin nomor satu, tentang pelaksanaan kerja dalam rumah. Yang B, absensi dan pelaksanaan pekerjaan dan rumah, dari rumah tempat tinggal dibuktikan dengan mengisi lembar kerja harian, LKH, yang seperti mana kita sering bekerja. Kemudian, yang C, katatan pelaksanaan pekerjaan disimpan masing-masing, ya, disimpan masing-masing, pegawai, untuk dilaporkan kepada atasan masing-masing. Jadi, LKH-nya diisi masing-masing, pegawai, kemudian dilaporkan kepada atasan langsungnya. Untuk kemudian, sebagai pertanggung jawaban, bahwa kerja di rumah, dan juga untuk pencairan tukin, ya, dan, ya, tukin lah, utamanya tukin dan gaji, ya. Kemudian, yang D, dalam hal sewaktu-waktu, dalam hal sewaktu-waktu, pegawai diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas penting, maka dapat diminta hadir ke kantor. Utamanya di kawan-kawan di bagian keuangan, untuk SPM, untuk pencairan-pencairan, nah, itu kalau mendesak harus datang ke kantor, ya, mohon datang ke kantor, itu. Nah, jadi, itu untuk WFH, ya, work from home, ketentuanya sementara itu. Kemudian, untuk monitoring dan pemontauannya, satu, setiap atasan langsung pada unit kerja, itu, atasan langsung pada unit kerja, itu yang memantau bawahannya. Nah, masing-masing, ya, kayak Pak Rahmat, itu kan, sebagai atasan, bawahannya siapa saja, itu, Pak Rahmat, kewajiban memantau bawahannya. Ini sudah bagus, sudah bikin, apa, Zoom meeting ini, untuk memantau, apa, memantau ini, memantau anak buahnya. Jadi, kalau Zoom meeting ini nggak hadir, itu, LKH-nya kosong itu. Jadi, harus hadir di Zoom meeting itu. Jadi, katanya Pak PLT Kaban, kalau di telpon tidak on, itu berarti tidak hadir. Atau Zoom meeting tidak ikut, berarti tidak hadir. Jadi, di sini harus ada konsistensi kita, ya, kesemakatan, dan konsisten komitmen terhadap pekerjaan di rumah. Nah, itu, pemantauan pelaksanaan pekerjaan pegawai oleh atasan langsung, ya, nanti dilaporkan lagi, dalam setiap harinya dilaporkan. Ini yang dikerjakan anak buah saya, ini kemudian atasannya. Nanti kemudian, kemudian ter-rekap, ter-rekap, eh, rekapitulasi dalam semua, ya, semua unit S2 masing-masing. Oke. Saya kira itu yang terkait dengan itu. Laporan pekerjaan disampaikan kepada atasan langsung, ya, ya, boleh setiap minggu, ya, kalau setiap hari lebih bagus lagi. Setiap minggu, atau setiap minggu berjalan, ya, dilaporkan, nanti totalnya kan per bulan, ya, bersamaan dengan, apa, laporan LKH per bulan yang sebagai pertamanya jawaban Tukin itu. Ya, bila, bila mana perlu dilakukan rapat diskusi, maka diskusi, ya, lewat Zoom meeting nggak apa-apa. Ya, dengan ini, ya, kayak kami di pusat satu, itu, perbidang untuk, untuk, apa istilahnya, difukusi ke anggaran, rapat itu. Langsung menjelaskan ini, 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 ya, kira-kira mana yang di, dihemat anggaran itu. Nah, itu. Nah, kemudian, seluruh layanan tetap tidak, tidak, tidak berubah, ya, walaupun kita kerja di rumah. Jadi, semua bisa saling memantau, bisa saling informasikan. Sekarang, saya ingat memungkinkan teknologinya. Nah, saya kira itu yang, yang perlu diperdomani. Edaran terkait dengan, apa, WFH, work from home itu sudah tersebar kemana-mana, dan itulah yang dijadikan perdoman. Dan ini bisa di, ini sudah direkam, ya, kalau sudah direkam, disebarkan aja, sebagai ketentuan yang berlaku di internal kita, mengacu kepada aturan yang lebih tinggi. Saya kira gitu, Pak Rahmat. Silahkan, kalau ada yang perlu ditanyakan. Terima kasih, Pak. Mungkin, Mbak Ayu, mungkin ada tambahan pertanyaan selain. Baik, Pak. Terima kasih atas penjelasannya mengenai WFH. Yang menjadi pertanyaan kami adalah, kira-kira edaran tersebut berlaku sampai kapan, Pak? Kalau tidak salah, kan terakhir itu 31 Maret. Jadi, mungkin per tanggal 1 April sudah bekerja dengan normal. Tapi, sedangkan untuk edaran dari Gubernur itu masih diperpanjang sampai tanggal 5. 5 April, ya? Iya, tanggal 5. Bahkan ada lagi, untuk khusus di Bogor sendiri, gitu, itu sampai tanggal 11 April. Nah, itu apakah nanti akan di-update lagi, gitu, Pak, untuk sederat edarannya? Iya. Terkait kementerian agama, sesuai edaran menteri, itu memang sampai 31 ya. 31 Maret ini. Ya, tentu nanti menyesuaikan nanti, kalau kondisinya belum memungkinkan, mungkin ada revisi lagi kayaknya. Kayaknya kemarin kan juga ada revisi, kan? Ya, jadi kita mengikuti aja. Yang penting kita di rumah sampai tanggal 31. Nanti kita, saya yang punya kewajiban untuk menanyakan apakah diperpanjang atau cukup sampai di situ, nanti kita informasikan kembali. Karena, apa, dikira sampai tanggal 31, DKI sampai tanggal 5, tadi ya. Bogor sampai tanggal 11, ya? 11, Pak. 11, ya. Jadi nanti ini kan harus kita tanyakan nanti ketentuannya. Saya kira kondisinya sangat situasional, lah ya. Kelihat kondisi, dan kementerian agama kayak kemarin juga gitu kan. Kemarin harus sifikan kerja. Kemudian direvisi dengan mensemuakan pegawai untuk bekerja dari rumah. Saya kira gitu. Oke, itu-itu, Anu, Pak, penjelasan saya. Baik, Pak. Kok bisa? Barangkali teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Nah, kan, Noval. Jangan nongkrong aja, Noval. Ya, mohon izin, Bapak, untuk ada sedikit pertanyaan. Siapa itu? Ini saya toro, Pak. Tadi kan sempat ngobrol-ngobrol juga sama Mbak Lia dari bagian keuangan. Ini Lian, si Rita nggak dimasukkan sini? Iya, Pak. Rita, dia ikut sekalian. Jadi kan mereka kan ada beberapa pekerjaan yang memang harus bekerja di kantor ya. Karena server mereka kan lokal ada di kantor. Terkait jika memang mereka harus berada di kantor, apakah harus ada surat yang menandakan mereka harus ke sana? Atau cukup arahan via WA aja dari pimpinan, Pak? Ya, dia ke kantornya harus ada perintah dari pimpinannya gitu loh. Ya WA dulu, WA dulu gimana, Pak? Kalau perlu ke kantor, ke kantor. Kalau ada panggilan, kalau nggak ya cukup. Kalau bisa diatasi dengan begini, dengan video call atau meeting, zoom meeting, itu cukup dengan ini. Nggak apa-apa. Saya kira kalau Lia, Lia di bagian keuangan ya. Misalkan menyelesaikan SPM, pencairan, verifikasi, itu kan sudah bisa sebenarnya. Sudah bisa pakai teknologi yang sekarang. Misalkan SPM, kan tinggal buka aplikasinya kan. SPM tinggal buka aplikasinya, terus bikin surat pengantar. Tinggal bikin aja, nanti kirim ke saya. Kalau saya setuju, nanti saya kirim ke KPPN. KPPN setuju, nanti kasih nomor kode atau macam, sudah selesai. Bisa. Jadi, sebenarnya dengan sistem sakti yang terbaru, itu semuanya sudah bisa, paperless. Dan tidak perlu kantor, dengan HP ini sudah bisa. Tapi kan mungkin transisi ya, kita lihat. Kalau saya ngomong sama Khalidun, kalau SPM perlu di tanda tangan ini, silakan harus datang. Ada yang datang ke rumah, saya siap. Kalau di sini nunggu untuk tanda tangan SPM. Saya kira itu, kalau surat-surat di OKH ya, saya kira nggak ada. Itu sudah. Apalah, bisa di pending aja nggak apa-apa prosesnya. Kalau perlu mendesai, silakan nggak apa-apa. Saya siap di rumah. Tapi kalau kawan-kawan, yang tidak bisa tiga itu, security, satpam. Jika kantor. Mungkin OB, OB itu perlu bergantian untuk mesin kantornya. Saya kira gitu. Ya, oke. Wilman, kok kayak Menteri Muda kamu, Man? Kalau, Pak, saya mau tanya. Ini kalau mesin untuk, apakah ini juga berlaku untuk security di Pustiklat juga ya? Berarti ada pergantian juga dari tenaga honorernya juga di sana. Tenaga ANT. Oh ya, sama. Jadi ada pergantiannya juga, Pak. Ada sip-sipan gitu. Iya, iya. Diatur itu. Diatur ya. Sron dua masing-masing. Ya. Jadi untuk yang seapam dan OB, apa, OB ya, Office Boy itu juga terus diatur pergantian gitu. Karena ini yang tidak bisa ditinggalkan kan. Kalau kita, kita bisa sewaktu-waktu datang ke kantor kalau ada hal yang mendesak. Kalau tidak ada yang mendesak ya, cukup dengan begini aja, rapat ini. Terus kalau misalkan saya minta supaya ini, tiap Jumat, Pak Rahmat. Tiap Jumat, itu ya seperti yang saya sampaikan itu, Pak Menteri minta ada bergantian masing-masing unit di seluruh satu. Memberikan pencerahan terhadap kerukunan, terus kebangsaan, apalagi, kebenekaan, dan hal-hal yang terkait dengan kita berbangsaan dalam pernegaraan gitu. Contohnya sudah saya tanu di sekitar seling itu. Nah, itu silakan, digilir aja, Pak Rahmat. Nanti misalkan pusat satu bikin, nanti pusat dua, pusat tiga. Nanti sama, tinggal minta in aja. Minta in ini, nanti kita posting lewat Instagram, kementerian atau Instagram kita. Ayo kan sudah ada Instagram Balitbang ya, Ayo? Ada, Pak. Itu dibuat itu kayak, ya satu paragraf, dua paragraf lah. Seperti, anulah, seperti hikmah lah, atau seperti apa. Ya, seperti kot lah, kot, tapi agak panjang dikit ya, berupa nasihat lah gitu. Untuk persaudaraan kita, kerukunan kita, kebangsaan kita. Ya, pokoknya kerja-kerja positif yang harus dilakukan apa dalam berbangsa dalam negara. Kayaknya gitu. Baik, Pak. Ini ada satu pertanyaan lagi, Pak. Sebagai pimpinan, dampak apa yang Bapak rasakan langsung terkait kondisi Indonesia saat ini, gitu? Yang akhirnya membawa dampak, apa namanya, pegawai harus bekerja dari rumah, kemudian mungkin koordinasi dilakukan melalui online. Mungkin ada dampak positif atau negatif yang Bapak rasakan sebagai pimpinan. Ya, dampak positifnya, satu, kita sekarang sudah mulai habituasi terhadap hal-hal yang manual, yang tidak berbasis IT, yang biasanya kertas-kertasan, yang biasanya harus normal-normal begitu ketemu. Sekarang cukup dengan digital. Jadi dari manual ke digital itu tetap positifnya. Ada peralian perilaku ya, dan kondisi dari manual ke digital itu positifnya. kemudian yang kedua positifnya, yang kedua positifnya kita akan mengarah memang, akan mengarah pada situasi yang di mana kerja-kerja kita itu harus IT-based, IT-based yang tidak bisa ditinggalkan, gitu. IT-based ini kan untuk ke depan, semuanya harus sudah melek IT. Sudah tidak boleh, apa istilahnya, tidak boleh alergi terhadap kemajuan IT. Dan ini menuntut kita untuk terus mengikuti perkembangan dan menggunakan IT untuk efektivitas dan efesensi kerja-kerja kita. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga tentu kita akan lebih, apa, lebih, apa, lebih fokus ya, lebih, apa istilahnya, dengan hubungan komunikasi dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, itu akan lebih, apa, lebih, ya lebih intent lah. Saya mentahin, kita sering keluar-keluar. Jadi sekarang akhirnya lebih, apa, lebih banyak di rumah. Nah, itu hal positifnya. Hal negatifnya, ya kita kan makhluk sosial. Makhluk sosial. Yang bagaimana kita sering berkumpul, sering ngobrol, sering cerita, sering kuku-kuku. Ini menjadi, menjadi susah ini. Dengan COVID-19 ini, satu, dampak sosialnya menjadi renggang. Komunikasi sosial menjadi renggang. Yang kedua, dampak ekonominya, dampak human relationship-nya, hubungan antara sesama manusia. Jadi akan menjadi, hubungannya dunia maya jadinya. Tapi kan kita kan makhluk sosial, makhluknya paling bisa ketemu. Akhirnya menjadi, menjadi jarang gitu. Saya kira gitu. Kalau terkait dengan, kebijakan-kebijakan mengenai peribadatan, seperti sholat jumat, kan itu akhirnya harus dimasukkan di rumah. Kemudian, apa namanya, kayak gereja di rumah aja, ibadat di rumah aja. Nah itu, barangkali mungkin ada, ada kesan Bapak, atau mungkin, ada kesan Bapak, mengenai, kebijakan-kebijakan tersebut. Iya bener itu. Jadi COVID-19 itu, merubah, konstelasi, hubungan sosial, terus juga, merubah, bentuk-bentuk, peribadatan, dari peribadatan, yang selalu, bersama-sama, berjamaah, menjadi berkurang. Jadi itu, untuk sementara, ya itu bener, di rumah saja, bekerja dari rumah, terus beribadah di rumah, terus bertransaksi di rumah, untuk sementara, senyampang, COVID-19 masih, mewabah. Satu saat, jika COVID-19 sudah hilang, ya kita kembali lagi normal. Jadi, saya kira, mudah-mudahan ini, tidak merubah fitrah kita, sebagai makhluk sosial, tidak merubah, keberadaan eksistensi manusia, dimana manusia, ya dalam konteks, beribadah kan juga ada, ibadah sosial, ada ibadah individual. Jadi, ya, kondisi begini, harus dimaklumi, sementara. Saya kira gitu. Baik Pak, terima kasih mungkin dari teman-teman, ada yang mau ditembahkan lagi? Ya silahkan, dilanjut ya, saya tak left dulu, tak lihat. Baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. selamat menikmati